Lu masih tertemunya Rohmat? Iya. Tapi gua heran, kenapa dia pergi setelah dia berhasil ngelumpuin Dike muntung. Dia juga pasti ngitung, God. Kalau tadi kita masuk semua, abislah dia. Jangan pernah kasih hati itu orang. Apalagi kasihan sama dia. Kagak bakal bisa berubah tuh si Rohmat. Tapi... Lu bilang dia. Bukan begitu. Ya udah, kalau gitu ikutin rencana gue. Cari terus sampe dapet. Tualah lagi Piyye tau malem-malem pintu belum ditutup. Eh. Lu? Ini udah larut malem loh. Kok kamu masih duduk di sini? Nggak tidur, Pak Piyye. Jangan bilang kamu mau jadi titisan kelelawar. Ya nanti lagi nunggu Mas Apoi pulang, Bole. Pas lagi. Nak Apoi, sampe jam segini belum pulang. Apa ya? Katanya lagi ada urusan. Memangnya kamu bukan urusannya, Nak Apoi. Urusan penting, Bole. Memangnya kamu nggak penting buat hidupnya, Nak Apoi. Ui, stop, Bole. Nunggu. Nak Apoi itu sudah punya istri. Istri itu harus diprioritaskan. Nih. Suami yang sering pulang malam itu menandakan rumah tangga yang nggak harmonis loh, Nunggu. Kamu tahu nggak? Kenapa rumah tangganya pendekar Yoko dan bibik Lung itu harmonis? Pasti karena pendekar Yoko itu jarang pulang malam, Bole. Ayo, karena mereka berdua saling mencintai dan saling percaya satu sama lain. Nih. Nggak usah mancing. Nggak boleh. Nunggunya di dalam sambil istirahat. Nggak usah, Bole. Nanti nunggu Mas Apoi di sini aja. Angil. Angil. Kak Dana ini angil. Kau dikasih terus obatnya. Diar mancingnya. Kro, Lang. Kau ada apa-apa? Berkabar ya? Kau ondeskray bang. Nunggu. Jagain tubuh cabai-bay. Jangan sampai kabur. Kau ondabray bang. Kau ondabray bang. Kau ondabray. Apaan ondabray-nubray? Orang lagi sakit gimana bisa kabur? Eh, Bi. Rohmat itu makhluk paling dicik yang pernah gue kenal. Terus, kalau dia sampai kabur, lo mau tanggung jawab. Kau ah. Mau ngomong lo kapan tercebutnya. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mau ngebantu Bang Rohmat supaya menjadi lebih baik. Insya Allah. Religius banget sih, lo. Sekarang ayah sadar nih. Segala sesuatu yang kita lakuin semuanya karena izin Allah. Dan insya Allah artinya atas izin Allah. Kenapa lo tertarik belajar agama? Emangnya lo gak tertarik? Udah malem. Kebalik ya. Nah Apoi. Nah Apoi. Eh iya Bule. Kok semalem pulangnya larut banget? Apa Nah Apoi gak ngerti? Wianti nungguin Nah Apoi. Dengan rasa khawatir dan cemas. Maaf Bule. Apoi ada urusan. Jangan kasih alasan sama Bule. Kasih alasan sama istrinya. Jangan minta maaf sama Bule. Minta maaf sama istri. Jangan minta maafin aku ya. Kemarin aku pulang kemaleman. Gak apa-apa Mas. Janti ngerti kok. Duk. Lah kok jawabnya kayak gitu kipi ya toh? Lah. Terus Yanti harus jawab apa toh Bule? Oh gak usah dijawab. Didiemin aja. Ingat. Bagi suami. Diomelin istri itu adalah ujian harian. Tetapi didiamkan oleh istri itu adalah ujian pendedaran. Jadi kamu diem aja. Gak usah ngomong. Bule betul apa betul? Kok kamu diem aja? Tadi bule nyuruh Yanti diem toh. Yang didiemin itu suamimu. Bukan bule. Kok sikit. Mengenai omongan bule yang tadi. Kalian berdua paham apa paham? Bagus. Gak usah mbak Teh. Ujian pendedaran apa sih? Lah. Yanti juga gak tau ya mas. Kok kamu gak bu? Oh iya ya. Bung. Kenapa tidak makan? Habisin dong makanannya. Bagaimana Ale mau sehat kalau tidak makan? Bawel dong. Hei Bung. Beta bawel juga untuk kesehatan Ale. Jadi Ale mesti makan. Kalau Ale tidak makan nanti beta dimarahin sama kakak bos. Nanti pikir kakak bos beta sehingga kasih makan Ale lagi. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Hei Bung. Masalah lepas sih lepas. Ale semakan saja beta dimarahin. Apalagi beta lepas Ale. Itu sama saja dengan Ale sudah beta dapat pukul dari kakak bos. Ale mau beta masuk rumah sakit. Terus lebih parah dari pada Ale. Hei. Hal ini. Benar sekali. Hei. Aduh. Hei. Lepasin gue. Aduh Mamai. Lu bawa ini makanan. Hei. Gue nanti terima makanan dari Apoi. Ya sudah lah. Kalau begitu. Hei. Buat Ale pun kesehatan. Baru tidak mau lain. Hei. 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 Minimal dia sadar lah. Menurut lu gimana? Eh Pi. Gue kan gak pakai kacamata. Menurut pandangan lu. Rohmat bakalan tobat apa kagak? Oh gitu maksudnya ya. Yah kalau gue sih sebagai manusia ya. Melihatnya meratpi. Tapi kalau lo sudah berhendak. Gak ada yang gak mungkin. Jadi maka terjadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ovi. Bang Tommy. Bang pangnya mana ya? Oh pangnya lagi ke tempat sablonan katanya. Oh iya Patin. Eh gini deh. Ntar kalau pangnya datang. Saya bilangin. Bosannya. Patin kemarin nyariin dia. Terima kasih ya Bang Tommy. Kalau gitu Patin ke kios dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Hah? Kenapa sih ngomong kayak begitu? Kan Patin jadi kagak enak. Gak enak kenapa ya? Kalau menurut Patin gak enak. Gak usah ditelen. Dilepeh aja. Lagi pula. Emang ada yang salah dari omongan gue? Ada yang salah? Hah? Au ah. Au ah. Au ah. Sakit matanya lu. Ah. Mana lagi nih duit? Bu Ani. Eh. Ma saya suka banget sama daternya. Terima kasih ya Bu Ani. Alhamdulillah. Sama-sama Is. Ismet Bu Ani. Ternyata Bu Ani pinter banget ya. Kalau pilih baju. Kapan-kapan. Kalau Ismet mau beli baju. Bu Ani mau ya. Temenin Ismet. Eh. Eh. Emang saya kurang kerjaan. Kamu kan bisa pilih sendiri. Temen banget repotin orang. Bu Ani gak yuhu. Mari Bu Ani. Siu mama bong bốn dan. Sekarang Rohmat ada di mana? Kamu cemasin Rohmat juga? Iya, cemas. Dia nanti bakal serang lagi ke sini. Semoga saja Rohmat baik-baik. Memangnya cemas Bang Bondan tidak sama kan dengan cemasnya saya? Kakak Ros, tadi Betta suka cemakan itu anak. Tapi anak Romanti tidak memakan, Kakak Bos. Malah Betta dilempar sama ubaran-ubaran yang ada di dalam kamar. Betta pemalas jaga dia, Kakak Bos. Lama-lama Betta pukul dia. Leng, lo sabar dikenapa sih? Emosi aja lo. Hei, Katru. Ale ngomong enak. Coba Ale posisi di Betta. Kalau Ale tidak dapat pukul, dia bilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!